hai oke ketemu abang lagi kan nah abang jadi udah ada di lokasinya nih jodoh siap bapak terus ya sekalian abang mau bahas tentang yang tadi abang udah bilang tuh di video sebelumnya membahas soal sertifikat sama ID card lancar kayak gimana cuman yang jadi jadi masalah ini boleh ngerekam apa enggak banget tahu kalau memang nggak boleh ngerekam atau memang harus menjaga privasi di area syuting ya terpaksa nanti mungkin abang samping aja hasilnya gimana gitu ke kalian ya Weneh iya Bang jadi biar enak aja karena bagaimanapun kan harus izin kita mau syuting gitu kan nggak bisa sembarangan asal ngambil banget lu kesalah banget kesalahan ketawa biar kalian nggak penasaran tuh lihat di belakang nah itu kontasi syutingnya itu ya sekarang kita orang gila emang lo prefer banget lubangnya gue bisa pakai HP bawa ini ya karena ini kan jadi kita kan bisa nggak bisa sembarangan nge-shoot eh apa yang gue bisa shoot pilihannya cuman dua pohon sama dia ya kalau ngapain nggak bisa ngomong ya akhirnya gue pilih dulu assalamualaikum nah sekarang abang masih nungguin scene terakhir dari Ski Bilar itu masih susah mau ngambil gambarnya karena eh memang apa ya lagi kejar kejar scene supaya cepat selesai gitu sekarang jam udah nungguin jam 12 malem ini sih termasuk lagi cepet ya Weneh iya bener biasanya sampai jam 4 subuh loh iya bang dan buat kalian biar ngerasa juga nih maksudnya biar tahu nih bayangannya ini tuh di sini capek banget karena ya abang kan juga sering stripping gitu segala macem apa ya kalau di atas stripping apa sih bang stripping itu sineternya tejar tayang jadi tayang setiap hari tuh sekarang kan kayak gitu tuh nah moodnya memang terjaga banget biasanya tuh kalau udah di atas jam 9 jam 10 malam tuh moodnya udah nggak bagus udah mulai jenuh pusing stress nih abangnya udah mau nyut-nyutan gitu kan that's why kadang kita butuh santai-santai bercanda-bercanda apa segala macem makanya eh butuh-butuh nyantainya tuh kayak gitu makanya kadang ada orang yang ngomong wah ya paham lah kadang kalau udah capek kan kita kadang butuh mood swing yang bisa bikin mood kita balik lagi entah bercanda atau apa segala macem gitu makanya kemarin seperti disayangkan juga kalau kawan-kawan berpikiran yang aneh-aneh gitu kan disini fun-fun aja karena wajarlah makin malem makin capek gitu ya kayak abang ini ngomong naik turun naik turun enggak tahu mesti ngomongin apalagi ini sambil ngomongin bilar sih masalahnya soalnya abis-abis ini mau kemana itu makanya biar kalian tahu juga nih wah dipikirin wabang admin ketua admin enak nih apa ini semua kerja tua dari sikonya eh sekarang jam 12 malem abang ngomongin bilar mau nyerahin tipe-tipe ID card dan sertifikat nah cocok kalau cocok abang langsung cetak ini jam 12 malam abang percetakan coba nanti juga kawan-kawan admin per provinsi sama anggota nanti kita tinggal bahas deh gimana sistem mekanisme nyantamu patungan untuk pembuatannya itu gimana terus setiap provinsi kan ada editornya nanti mereka yang edit nih hasilnya mau jadi kayak apa kayak gitu lebih capek syuting apa sejauh lebih capek nunggu nih pertanyaan yang sangat biasa lebih capek nunggu nah syutingnya itu sebenarnya cuma sebentar capeknya itu mekanisme nungguinnya karena selagi nunggu ada nge-set lampu kamera angle kam monitor segala macam harus pas nah setiap pindah scene itu setiap pindah adegan itu biasanya nge-set itu butuh kurang lebih 30 menit nah biasanya kalau pengadeganannya paling 5-10 menit udah kelar iya kan men ya iya bang seperti yang kayak Bang Wendy ini sering namunin abang syutingnya kayak gitu sebenarnya kita tag adegan itu 5-10 menit udah rapi yang beratnya adalah nungguin pergantian setnya nah makanya kadang syuting itu kalau bisa dibilang kerjaan nunggu lebih banyak nunggu daripada tagnya tapi memang itu sudah jadi konsekuensinya yang memang harus kita bayar gitu itu karena kita dibayar nah dari tadi abang letriski gila dia salah satu tipe talent yang kalau menurut abang bagus dan profesional di tengah letih dan padat schedule adegan dia dia tetep bisa profesional sekali di depan kamera gitu ketika dengan apa acting apa dia bisa nyesuaiin jadi bener-bener harus sesuai dengan arahan skenario yang ada dan itu enggak gampang semua orang bisa nguasain misalkan lagi capek banget udah jam 2-3 malam gitu capek lesu apa tapi disitu adegan kita harus seneng semangat ceria itu bagaimana bisa kita harus ngikutin apakah mau skenario tanpa boleh terlihat lemah letih lesu di depan kamera walaupun kenyataannya seperti itu kayak gitu gua kena kecok batuk aja lu ya makanya nih aduh kadang ya buat kawan-kawan juga makanya nih setiap pekerjaan yang menurut orang enak bayarannya gede pasti resiko dan konsekuensinya juga besar kayak gitu jadi enak banget syuting bayarnya gede iya tapi kan konsekuensinya kita juga gede nungguin sampai pagi kadang kadang itu kita tidur udah jadi komoditi yang mahal sulit sekali bisa tidur puas karena satu syuting kita kadang suka pagi ketemu pagi Hai bukan lebih saja ngantuk ya bang? ngantuk ya bang? ngantuk ya bang? iya iya dapetannya nangguap ya yaudah ya kalau gitu eh udah berapa manusia ngomong? saya sebagai fans misalkan mau ketemu contoh yang saya fans saya nge fans ini sama seseorang saya mau ketemu fans di lokasi syuting itu baiknya jam berapa sih bang? yang moodnya lagi enak biar nggak ganggu biasanya break-break syuting itu di jam 12 siang zuhur sampai jam 1 siang sama jam 6 maghrib sampai jam 7 maghrib biasanya itu kita break syuting nah kalau menemuin biasanya di waktu-waktu jeda tapi tergantung juga kadang ada artis yang waktu breaknya memang dimanfaatkan untuk istirahat tidur juga jadi nggak selamanya waktu break kadang wah kita datang pas break aja kan bisa tuh dia lagi istirahat bisa kita temuin nggak semuanya kadang ada artis yang memang pengen pakai waktu breaknya untuk tidur gitu jadi ya karena capek capek dari ya tidurnya udah jadi komoditi yang mahal udah jadi sesuatu yang sulit diakses nah kalau saran apa kalau datang ya jam-jam pagi deh jam 10 pagi gitu sampai-sampai sore aja deh yang baru-baru dia datang jam 10 pagi tuh sampai juhur juhur dia mau istirahat udah sama ya pak sama sore lah ya jam 4-3 jam 6-an lah iya kalau malem piangnya nggak ini jangan lah kalau malem karena bukan apa-apa ya fokusnya kan juga udah beda kalau malem udah tenaga udah mulai capek udah mulai udah mulai letih makanya butuh istirahat banyak dan juga scene malem tuh biasanya lebih padet waktu malem tuh lebih pendek dan scene-nya biasanya lebih padet apalagi cerita JWB ini kan cerita ada horror-horrornya wen ya bener dong jadi kebanyakan adegannya malem ya emang nggak mau kalau mau datang ya pagi lah sampai sore gitu dan itu juga kalau diijinin masuk sebenernya diijinin nggak ya diijinin masuknya itu tergantung sama bapak seperti sama pihak-pihak lapangannya lah tapi kalau yakin lah kalau tertip sih pasti diijinin lah tapi kalian juga harus berpikir bagus ya musang datang 30 orang 30 30 nya diijinin kayak rasanya sih nggak mungkin paling perwakilannya kayak gitu jadi buat fans berpikir apa lebih sehat atau gimana bang saran gimana tuh gimana tuh gimana kan saya nanya ya apa kalau nanya apa iya jadi kalau eh mau ke lokasi syuting gimana misalkan ditolak atau gimana ya berarti kalau ditolak memang ada hal yang yang alesannya rasional untuk kebaikan sinetronnya maupun artisnya satu itu contoh 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 aduh kok nggak diijinin masuk ya kenapa bisa jadi sekarang kan penyebaran covid lagi rame salah satunya itu dua bisa jadi artisnya sinetronnya sedang banyak dan butuh istirahat atau fokus yang lebih makanya dilarang ketiga dikhawatirkan menimbulkan kerumunan dan yang keempat dikhawatirkan juga mengganggu kenyamanan tetangga-tetangga sekitar jadi ada beberapa faktor gitu dan kita harus dipahamin kalau toh sewaktu-waktu nggak dijinin jadi jangan pencak-pencak ya karena semua pasti merasakan lah hal-hal itu dijinin dan enggaknya pasti pernah diperasakan tapi rata-rata kalau lagi covid ini ya semua menjaga protokolnya lah dan diketatin orang dari luar nggak sebarangan masuk gitu yuk oke dah oke kalau gitu terima kasih kata Henry udah cukup kata siapa? nggak tahu gua ngasih tahu udah 10 menit oh yaudah ya kawan-kawan ya makasih ya stay tune ke tetap stay di sini terus siapa tau kita bisa melihat gila insya Allah iya kalau kalau nggak bisa kalau nggak bisa abang mau ke percetakan iya bener ikut ya hari ini padat banget abang lagi ke kerawang langsung balik lagi dari kerawang langsung ke gila ini namanya shooting gitu habis itu? ke percetakan ini oke jadi ngurusin naslar harus penuh hati lah ya dadah Assalamualaikum Waalaikumsalam ciao terima kasih terima kasih terima kasih